Halo semuanya, selamat datang kembali kembali di channel kami. Tanpa kita sadari, konstruksi jembatan telah mendukung kelancaran arus lalu lintas dan juga perkembangan untuk bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga dapat mendorong tingkat pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mewujudkan keseimbangan dan pemerataan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan pengetahuan dan teknologi di bidang jembatan pun selalu berkembang, sejalan dengan kemajuan peradaban manusia. Konstruksi jembatan ini termasuk dalam jenis konstruksi jalan karena merupakan elemen pendukung infrastruktur dari suatu konstruksi jalan. Ternyata, jembatan memiliki jenisnya masing-masing. Bangunan tersebut dibangun dengan berbagai variasi yang tergantung dari fungsi, sifat medan, bahan untuk membuatnya, dan dana yang tersedia. Apa aja sih emangnya? Sebelum kita masuk ke penjelasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, sobat spesialis. Yuk langsung aja kita simak video berikut. Jembatan merupakan struktur bangunan yang dibuat untuk menghubungkan dua jalan yang terpisah karena adanya hambatan seperti lembah yang curang, jurang, aliran sungai, jalur kereta api, jalanan yang melintang, dan masih banyak lagi. Jembatan harus dibuat dengan perhitungan yang tepat agar dapat bertahan lama. Secara umum, konstruksi jembatan terdiri dari tiga struktur yaitu fondasi, struktur bangunan bawah, dan struktur bangunan atas. Agar kita dapat mengenal lebih lanjut, berikut telah spesialis konstruksi rangkum beberapa jenis jembatan yang dibangun berdasarkan strukturnya. Yang pertama, beam bridge. Jembatan ini disebut juga sebagai jembatan girder yang merupakan desain paling sederhana di antara jembatan modern saat ini. Strukturnya hanya berupa ruas jalan horizontal yang ditopang oleh tiang vertikal untuk memperkokohnya. Konstruksi beam bridge sering digunakan untuk menghubungkan dua arah dataran yang mempunyai jarak tidak terlalu jauh, seperti daratan yang dipisahkan oleh sungai atau muara. Panjang balok girder pada jembatan ini biasanya tidak melebihi 250 kaki, atau 76 meter. Karena, semakin panjang balok jembatan, maka akan semakin lemah kekuatan dari jembatan ini. Oleh karena itu, struktur jembatan ini sudah jarang digunakan kecuali untuk jarak yang dekat saja. Yang kedua, cross bridge. Truss bridge adalah jembatan yang segi konstruksinya lebih kokoh dari beam bridge. Itu karena jembatan ini menggunakan kerangka truss yang berbentuk triangular atau segitiga. Fungsi dari rangka jembatan tersebut adalah untuk mentransfer beban ke area yang lebih luas, sehingga beban tak berkumpul di satu titik dan alhasil tiang jembatan hanya menampung sebagian berat struktur jembatan tersebut. Biaya pembuatan truss bridge atau jembatan rangka ini relatif ekonomis karena penggunaan bahannya lebih efisien. Yang ketiga, cantilever bridge. Cantilever bridge atau jembatan penyangga memiliki struktur jembatan berupa balok horizontal yang disangka oleh tiang penopang hanya pada salah satu pangkalnya. Jembatan penyangga biasanya digunakan untuk mengatasi masalah pembuatan jembatan apabila keadaan tidak memungkinkan untuk menahan beban jembatan dari bawah sewaktu proses pembuatan. Namun, pembangunan jembatan penyangga membutuhkan lebih banyak bahan dibandingkan jembatan lainnya. Jembatan jenis ini agak keras dan tidak mudah bergoyang. Oleh karena itu, struktur jembatan penyangga biasanya digunakan untuk memuat jembatan rel kereta api. Yang keempat, arch bridge. Seperti namanya, arch berarti lengkungan. Struktur jembatan tipe ini dibuat secara melengkung seperti busur panah. Memiliki dinding tumpuan di setiap ujungnya membuat desain jembatan tipe ini lebih kuat jika dibandingkan dengan konstruksi jembatan beam maupun truss. Meskipun desainnya lebih rumit, tetapi dalam proses pembuatannya lebih sedikit memerlukan material bangunan dibandingkan model beam bridge. Yang kelima, cable stay bridge atau jembatan kabel penahan. Konstruksi jembatan tipe ini memanfaatkan kabel yang ditumpukan pada tower sebagai elemen yang memikul beban lalu lintas jembatan. Tipe jembatan ini memiliki titik pusat masa yang relatif lebih rendah dan menjadikan jembatan cable stay ini sebagai tipe jembatan yang cocok digunakan di daerah yang beresiko gempa dan digunakan untuk variasi panjang bentang 100-600 meter. Dan yang terakhir, suspension bridge. Hampir sama dengan jembatan kabel penahan, konstruksi jembatan gantung juga memanfaatkan kabel untuk menopang jembatan. Selain kabel, jembatan ini juga terkiri dari tali, rantai, serta jangkar yang berfungsi untuk mengurangi tegangan dan kompresi. Sistem struktur dasar jembatan gantung ini berupa kabel utama yang memikul kabel gantung. Nah, itu dia tadi jenis-jenis jembatan jika kita lihat dari segi strukturnya. Semoga menambah pengetahuan sobat spesialis semua ya. Sekian video dari spesialis konstruksi kali ini. Nantikan video menarik lainnya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video menarik kami selanjutnya. Kalau kalian punya topik menarik lainnya yang ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa!